Soundgarden mengukir tempat untuk heavy metal di rock alternatif. Mereka bukan band pertama yang memanfaatkan suara berat dan lesu dari tahun 70-an. Kelompok itu mengambil seutas benang yang ditinggalkan oleh sesama rocker Seattle yaitu Green River dan pelopor Grand bernama Stogges. Mereka meski demikian, Soundgarden mempopulerkan metal dalam rock alternatif, bahkan menghapus garis pemisah antara kedua subkultur tersebut. Menggabungkan gerakan lambat Black Sabbath dan lingkup sinematik Led Zeppelin, Soundgarden bermain dengan kecerdasan dan selera humor yang ironis yang berhutang budi kepada gerakan bawah tanah Amerika pada pertengahan tahun 80-an. Musik mereka mengandung rasa petualangan yang sama, dan sering mengambil jalan memutar ke sikadelia, laras gitar yang tidak konvensional, dan tanda waktu yang rumit. Vokalis bernama Chris Cornell dan gitaris bernama Kim Taill adalah foil yang sangat baik, dengan ratapan kuat Cornell mendorong riff berlikut Taill, sebuah kemistri yang memberi band karakter khas yang bukan milik mainstream maupun underground. Kemistri ini terbukti dari awal band, ketika Soundgarden adalah salah satu grup pertama yang merilis rekaman di label subpop printis Seattle. Rekaman-rekaman awal itu membangun gebrakan yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa Soundgarden akan menjadi band yang mendobrak pintu komersial untuk rock alternatif, namun ternyata tidak demikian. Mereka dikalahkan oleh kesuksesan Nirvana yang meroket, sesama alumni subpop yang nevermainnya menjadi blockbuster saat Soundgarden mengerjakan bat motor finger pada musim gugur 1991. Ternyata Soundgarden menerima dorongan dari ledakan Grand di arus utama. Album Superanon tahun 1994, menjadi sukses internasional dengan hit single berjudul Black Hole Sun, yang menjadi standar pada zamannya. Grup ini tidak berhasil dengan baik, dan bubar setelah album Down on the Upside tahun 1996, tetapi katalog mereka tetap bertahan, dan memimpin band untuk bersatu kembali pada tahun 2010. Selama beberapa tahun berikutnya, grup melakukan tour secara teratur, dan merilis album baru berjudul King Animal pada tahun 2012, sebelum Cornell meninggal secara tragis pada tahun 2017. Untuk sebuah band yang sangat identik dengan Skene Seattle, sungguh ironis bahwa dua anggota pendirinya berasal dari Midwest. Kim Taiyil, Hiroyo Yamamoto, dan Bruce Puffitt adalah teman-teman di Illinois yang memutuskan untuk pergi ke Olympia Washington untuk kuliah setelah lulus SMA pada tahun 1981. Meskipun tidak satupun dari mereka menyelesaikan kuliah, semuanya menjadi terlibat dalam kancah musik bawah tanah Washington. Puffitt adalah satu-satunya yang tidak bermain, ia mendirikan fanzine yang kemudian menjadi label rekaman sub-pop. Yamamoto bermain di beberapa band cover sebelum membentuk band pada tahun 1984, dengan teman sekamarnya yang bernama Chris Cornell, yang merupakan penduduk asli Seattle yang sebelumnya bermain drum di beberapa band. Taiyil segera bergabung dengan grup itu, dan menamakan dirinya Soundgarden. Kemudian Scott Sunquist awalnya adalah drummer band, tetapi ia digantikan oleh Matt Cameron pada tahun 1986. Selama dua tahun berikutnya, Soundgarden secara bertahap membangun kultus setia yang mengikuti pertunjukan mereka. Lalu Puffitt menandatangani Soundgarden ke label sub-pop yang masih muda pada musim panas 1987, merilis single berjudul Hunted Down, sebelum EP Screaming Live muncul di akhir tahun. Screaming Live dan EP kedua grup yang berjudul VOPP tahun 1988, menjadi hits underground dan mendapat perhatian dari beberapa label besar. Kemudian band ini memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan SST, mereka merilis Ultra Mega OK pada akhir 1988. Ultra Mega OK menerima ulasan yang kuat di antara publikasi alternatif dan metal, dan grup memutuskan untuk membuat lompatan ke mayor untuk album berikutnya, berjudul Louder Than Love tahun 1989. Dirilis di A&M Records, Louder Than Love menjadi hit dari mulut ke mulut, dan mendapatkan ulasan positif dari publikasi arus utama yang memuncak pada nomor 108 di tangga lagu, dan mendapatkan nominasi Grammy. Setelah rilis album musim gugur 1989, Yamamoto meninggalkan band untuk kembali ke sekolah. Kemudian Jason Everman mantan gitaris Nirvana sempat bermain dengan Soundgarden, sebelum band Severt bergabung pada awal 1990. Album ketiga Soundgarden berjudul Bat Motor Finger tahun 1991, sangat diantisipasi oleh banyak pengamat industri sebagai hit yang potensial. Meskipun menjadi hit yang signifikan dan mencapai nomor 39 di tangga album, kesuksesannya dibayangi oleh kesuksesan mengejutkan album Nevermind dari Nirvana yang dirilis pada bulan yang sama dengan Bat Motor Finger. Sebelum Nevermind, Soundgarden telah dipasarkan oleh A&M sebagai band metal, dan grup tersebut telah setuju untuk mendukung Guns N' Roses pada tour musim gugur 1991, bertajuk Lose Your Illusion. Sementara tour memang membantu penjualan, Soundgarden diuntungkan terutama dari ledakan grand yang perhatian medianya membantu mengubah band menjadi bintang. Band ini juga dibantu oleh kesuksesan 10 teratas Temple of the Dog, sebuah penghargaan untuk mendiang Andrew Wood, yang kemudian direkam oleh Cornell dan Cameron dengan anggota Pearl Jam. Pada rilis musim semi dari Superanon tahun 1994, pengikut Soundgarden telah berkembang pesat, yang berarti bahwa album debut di nomor 1 setelah dirilis. Setahun sebelum rilis, Severt dan Cameron merilis album eponimos oleh proyek sampingan mereka, berjudul Hether. Superanon menjadi salah satu rekaman paling populer tahun 1994, menghasilkan hit crossover asli dengan Black Hole Sun, dan terjual lebih dari 3 juta kopi dan mendapatkan 2 Grammy. Soundgarden kembali pada tahun 1996, dengan Down on the Upside, yang memasuki tangga lagu di nomor 2. Meskipun penjualan awal rekaman yang kuat itu gagal menghasilkan hit besar, dan terluka oleh popularitas grand yang memudar. Soundgarden mempertahankan audiens yang cukup besar, dan album ini meraih platinum. Dan mereka menjadi co-headliners di Lola Paloza ke-6, tetapi mereka tidak meniru kesuksesan blockbuster Superanon. Setelah menyelesaikan tour Amerika mengikuti Lola Paloza yang diganggu oleh rumor pertempuran internal, Soundgarden mengumumkan bahwa mereka bubar pada tanggal 9 April tahun 1997, untuk mengejar kepentingan lain. Selama akhir 90-an dan 2000-an, setiap anggota sangat sibuk. Cornell merilis 3 album solo dan juga merekam dan melakukan tour sebagai audio slave dengan mantan anggota Rage Against The Machine. Lalu Cameron melakukan tour proyek Wellwater konspirasinya, dan juga bermain dan merekam dengan Smashing Pumpkins dan Pearl Jam. Kemudian Tyle berkolaborasi dengan berbagai artis, termasuk Cameron, Dave Grohl, Steve Fish, dan Boris. Sementara itu Severt membantu Wellwater konspirasi, yang juga bermain dan merekam dengan Mark Lanegan dari Screaming Trees. Akhirnya pada tahun 2010, band ini mengumumkan reuni dengan beberapa pertunjukan langsung selama musim panas, termasuk Lola Paloza edisi tahun itu yang mendahului kompilasi Telephantasm di musim gugur. Telephantasm awalnya tersedia sebagai set Cakram Ganda pada tanggal 28 September dengan versi Cakram Tunggal muncul seminggu kemudian, Dis Tunggal juga disertakan dalam Guitar Hero pada tanggal 28 September. Lalu pada tahun 2011, Soundgarden merilis album live pertama mereka berjudul Live on I-5, yang menampilkan materi yang direkam selama tour pendukung band untuk Down on the Outside. Semua aktivitas ini akan menjadi awal dari kembalinya Soundgarden secara penuh pada tahun 2012, ketika mereka merilis album ke-6 mereka berjudul King Animal pada musim gugur tahun itu. King Animal memulai debutnya di peringkat 5 di Billboard Top 200 pada rilis November tahun 2012, dan band ini mendukungnya sepanjang tahun berikutnya dengan tour. Matt Cameron mengambil jeda dari band pada November tahun 2013, karena komitmen dengan Pearl Jam. Mantan drummer Pearl Jam bernama Matt Chamberlain menggantikannya untuk Kencan Live pada tahun 2014. Tahun itu Soundgarden merayakan ulang tahun ke-25 album Supranon dengan merilis dua edisi deluxe dari album 1991, termasuk set double disc dan tujuh disc super deluxe box set. Selama tahun 2015, Chris Cornell menyebutkan bahwa Soundgarden telah mulai mengerjakan materi untuk set studio baru dan band ini meresmikannya pada tahun 2016, mengumumkan bahwa mereka mulai merekam album. Sementara itu band ini merilis Reisu Ultra Mega OK yang mewah pada Maret tahun 2017, dan memulai tour Amerika pada April itu. Kemudian pada tanggal 17 Mei setelah konser band di Detroit's Fox Theater, Cornell ditemukan tewas di kamar hotelnya, dia telah mengambil nyawanya sendiri pada usia 52 tahun. Setelah kematian Cornell, anggota Soundgarden yang masih hidup membutuhkan waktu untuk berkumpul kembali. Dalam sebuah wawancara Oktober tahun 2018, Tayil menyarankan agar trio yang tersisa akan pensiun dari nama Soundgarden tetapi mungkin bekerja sama dalam beberapa kapasitas. Ketiganya memang tampil di konser penghormatan Chris Cornell pada Januari tahun 2019, yang merupakan sebuah pertunjukan di mana vokal ditangani oleh beberapa penyanyi, termasuk Brandi Carlyle, Taylor Momsen, dan Taylor Hawkins. Pada Juli tahun 2019, band ini merilis rekaman Anumerta pertama mereka, album Ganda Live From The Artist Den, yang merekam konser dari 2013.